ya ini cacing tanah kita akan mulai seperti ini dan ini lubangnya nih mudah-mudahan langsung kayaknya langsung nih nah langsung tuh langsung tuh menarik dia mudah-mudahan ini ketarik kita coba dikenyat 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 lumayan ini dikenyat 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 tuh ada tuh Aduh Aduh coba kita ulangi lagi sepertinya ditarik lagi nih tuh ditarik biarkan saja dulu suruh dimakan ya sepertinya tuh ditarik tuh ya ditarik coba dikenyat dulu dikenyat dikenyat di kenyat dikenyat 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 Nah ada nih dikenyat 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 Alhamdulillah tuh dikenyat 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 Alhamdulillah Ini spot khusus untuk Pak Wahyu yang ada di Karangsari dan rekan-rekan Yang ada di Karangsari Saya tidak bisa menyebutkan Satu-satunya rekan-rekan yang di Karangsari Tapi alhamdulillah nih Yang kedua Ini tarikan yang kedua Dan kebetulan ini kemakan Dan ini kalau seperti ini Ada teknis untuk membukanya Kita akan coba bagaimana Teknis membuka belut Membuka yang ketelan Nah begini Seperti ini nih Ujung yang paling bawah Uruknya itu dimasukin Ntar kita Biar tenang dulu Nah ya seperti ini Dimasukin ke sini Supaya ini keluar Nah setelah ini keluar Ini dimasukin ke sini Nah seperti ini Nah Kemudian yang ini ditarik Nah Tarik Nah kalau udah kayak gini Ditarik kesini Semua harus kesini Kemudian ini dibuka lagi kesini Nah Ini juga ditarik Nah Dan kalau udah kayak gini Ini tinggal Nambil Biasanya Tuh Dan terlepas Demikianlah Cara membuka Pancing Yang tertelan belut Terima kasih Kita bertemu lagi Di Youtuber Teddy Kurnia TGM Tanggamus Silahkan Like Subscribe Dan bunyikan lonceng Terima kasih